Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabur semua? Selamat datang di channel Rita Di video makeup tutorial kali ini Rita mau bikin look Untuk pergi kondangan atau pergi Pesta nikah, pesta acara kawin Tapi di video ini spesial untuk subscribers Rita Yang dari Riau, khususnya juga Bengkalis Dan juga yang dari Malaysia Pokoknya teman-teman yang orang Melayu Karena Rita juga orang Melayu Jadi Rita akan pakai bahasa Melayu dari awal sampai akhir So mudah-mudahan Miko semua suko Sebelum lanjut tonton, jangan lupa di subscribe Yang belum subscribe Supaya Rita makin semangat bikin video untuk Miko semua So buat Miko yang penasaran macam mana Rita bikin makeup look kali ini Silahkan lanjut nonton Nah mukunya lagi tak pakai apa-apa Sekarang tadi Rita cuma pakai sunblock Supaya, ini kan ceritanya kita nak kondangan nih Jadi supaya muka kita tuh terlindungi dari sinar matahari Jadi sebelum makeup, pakai sunblock dulu Step pertama kita pakai primer Rita pakai yang Fenty Beauty Tapi kawan-kawan tak harus pakai Fenty Beauty Dia suka pakai primer merek Apo Nah, cara pakenya itu cuma di tap Di area T-zone Di sini Nah udah siap pakai primer Kita lanjut dengan foundation Rita pakai di makeup kali ini Ini Maybelline Fit Me Ini yang Dewy plus Smooth Jadi dia lebih cocok untuk look sehari-hari gitu Jadi tak kelihatannya tuh Makeupnya tebal Nah ini Rita pakai yang nomor 310 Sunbeige Pakainya pun sikit aja Nggak usah tebal-tebal Kebanyakan Oh my god Oke, kita tuangin lagi Mohon maaf ya kalau Rita Masih tersasul bahasa Indonesia Tak boleh Oke Nah, kita ratukan Boleh di brush Boleh di tap pakai sponge Terselah nih kemana yang sedap Nah, yang Rita Suko dari foundation Maybelline Fit Me ini Dibetuk-betuk teksturnya ringan Jadi cocok untuk dipakai Sehari-hari Oke, kita lanjut dengan bedak Nah, kita pakai Yang Dress Chanel Ini loose powder Abis itu Baru pakai compact powder Atau bedak padat Tapi terselah Miko Kalau Miko nak pakai langsung Bedak padat Tak apa Tapi Rita lebih suka pakai loose powder Sebab hasilnya itu lebih natural Nah, abis itu Kita lanjut dengan Compact powder Atau bedak padat Nah, ini kita pakai di Kalau Rita pakainya di area T-zone aja Di sini Di sini Hidung si kek Dan ke sini Bawah matu si kek Pakainya pun Dengan brush Jangan pakai Apa namanya itu Sponge Apa ini ya namanya Nah, itu lah Jangan pakai yang ininya Sebab kalau pakai yang ininya tuh Jatuhnya tuh Lebih tebal Tapi kalau pakai brush Jadi hasilnya tuh Lebih natural Nah, kita lanjut Dengan blush on Rita pakai dari Makeup Forever Ini warnanya Tak ada pula ditulis Ini pokoknya warnanya Pink-pink gitu Pakainya tuh Dekat sini Dekat tulang pipi Nah, kita lanjut Dengan bagian Kelopak matu Yaitu eyeshadow Kita pakai eyeshadow base Terlebih dahulu Supaya Eyeshadownya tuh Lebih tahan lama Eyeshadownya Kita pakai dari Too Faced Nah, kalau kita pakai Eyeshadownya Itu warna Eyeshadownya Nanti lebih Keluo Kalau kita pakai Eyeshadownya Dia biasanya Eyeshadownya tuh Suku jatuh-jatuh Di bawah matu nih Jadi eyeshadow Ini lah yang penolong Supaya Eyeshadownya tuh Kelihatan lebih Tahan lama Dan warnanya tuh Lebih Cantik Untuk eyeshadownya Kita pakai dari Too Faced Yang Sweet Peach Warnanya yang ini Caramelized Uh, cantik warnanya Jangan lupa Pakai eyeshadow atas Habis itu Pakai juga yang di bawah Buka sini Pakai dengan Warna yang sama Oke, cukup Satu warna aja Kalau banyak-banyak Nanti kalah pula Pengantin Nah, habis itu Kita lanjut Dengan eyeliner Kita pakai dari Maybelline Yang Hyper Sharp Nah, kali ini Rita tak pakai Sampai ujung Cukup dari Ujung sini Sampai ke Tengah-tengah sini aja Tengah-tengah sini aja tercogit pula sedih terpaksa eyelinernya sampai ujung untuk menutupi yang tercogit tadi oke takpelah cantik jugunya kan nah habis itu kita pakai eyeliner pensil untuk apa namanya itu yang kelompak dalam dekat sini, nah macam ini supaya betul-betul nampaknya itu hitam hitam legam bagian mata sebetulnya belum selesai tapi kita lanjut dulu dengan highlighter, kita pakai yang MAC sebab kalau pakai mascara dulu baru pakai highlighter nanti highlighter itu suku nempel di mascara, jadi sebaiknya pakai highlighter dulu nah pakainya itu di area yang nak kita tonjolkan disini sini sikit cukup sikit-sikit je sini sikit jadi dia shining gitu, berkilau kita pakai juga dekat ujung hidung sikit 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 aja cukup di ujung sini jangan sampai pula semua ini dikasih highlighter terpapahapu bentuk udah kasih ujung sini sikit kasih sini sikit lepas itu sini 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 jadi kalau untuk ujung sini tuh dia kesannya tuh hidung kita ini agak mancong pointy gitu nah udah siap pakai highlighter kita lanjut dengan mascara sebelum pakai mascara kita apa namanya tuh jepek dulu belum matuhnya supaya melentik kita biasanya kalau jepek belum matuh ini hitung sampai 15 detik mascaranya kita pakai dari Maybelline Total Temptation ini yang waterproof nah abis itu kalau Miko nak pakai alis pakai tapi kalau Rita biasanya sekarang-sekanya malas nak mengukir alis jadi biasanya Rita sisir aja lepas itu Rita kasih mascara sikit supaya dia nampaknya lebih tebal tapi maskaranya jangan mascara yang dah penuh pakai maskaranya tuh yang dah tinggal sikit gitu yang dah kuih-kuih tuh dipakai kan di ke alis nah jadi nampaknya tuh lebih natural dan juga rapih nampak kan nah tuh antara ini dengan ini ini masih besar ya kak ini udah rapi oke untuk lipstick Rita pakai yang YSL ini sebetulnya lip gloss jadi kesannya tuh lebih natural lebih fresh karena kan makeupnya nih pakenya kan siang-siang hawi gitu oke ini sentuhan yang paling terakhir kita pakai setting spray nah untuk setting spray kita pakai dari Urban Decay ini yang all nighter untuk meng-set muku gitu nih eh makeup gitu nih supaya dia lebih tahan lama ini dia hasilnya oke itu aja untuk video makeup tutorial kali ini thank you so much for watching mau kasih banyak Miko udah nonton mudah-mudahan suku dan juga videonya bermanfaat buat Miko semua kalau misalnya Miko punya request untuk Rita bikin makeup tutorial yang lain silahkan komen aja di bawah atau DM di Instagram at rita.nurmaliza oh iya jangan lupa di like komen dan juga subscribe supaya Rita memakai semangat buat video untuk Miko semua and I love you all so much see you in the next video bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati